Sampai janji pari jodohnya Maksudnya mengucapkan Aduh Susah amat motor ini maksud Selamat datang di konten Tretan Automotive Kali ini kita nggak akan review mobil Tapi kita akan review motor-motor Motor yang modifnya tidak masuk akal Dan ini adalah punyanya sahabat lama saya Chris bro, sini bro Maaf Ini Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol katanya ini modifnya berapa cu Ini 80-100 juta 80-100 juta 80-100 juta FVA ini buat teman-teman yang nggak tahu Ini adalah Ninja RR 2TAC ya? 2TAC Ini adalah? Ninja RR All RR All ya? Iya Nah ini yang new Oh ini yang baru Lebih murah Ini 2TAC juga? 2TAC juga Kenapa yang lama lebih maju? Ya karena.. Antik ya berarti ya? Klasik, klasik Antik FVA buat mungkin teman-teman ada yang lahiran 2000 Jadi kalian nggak tahu ini motor impian Anak-anak SMA jaman dulu ya? Iya, kalau udah pake ini ceweknya katok Kali ini kita ada di Panca Gerets, ini adalah salah satu usahanya, usahain tuh ya berarti Pak? Usaha kecil-kecilan Usaha kecil-kecilan tapi modif 100 juta, goblok Mending gedein usaha daripada modif Nah, soalnya ini Slim tadinya buat motor-motor sendiri Oke Lama-lama kok orang ada yang pengen, mungkin udah buka sekali aja Iya, iya, iya Di sini ada banyak motor, jadi ini Panca Gerets yang cabang ke-5 ya? Ke-4 ya? Ke-4 ya? Kalau yang sebelumnya ada di Ciledug di beberapa tempat? Ciledug, Cengkareng, Tenggaburen Di sini belum banyak motornya, karena ini baru 3 hari buka Cuk ya? Baru 3 hari, motor pelanggan baru 1 Motor pelanggan baru 1, sisanya motor dia sendiri dan.. Di sini ada 4 motor Rizmo, kita akan bedah satu-satu mulai dari Ninja RR Harganya berapa Cuk? Ini beli Cuk? Ini kalau beli bahan ya, standar.. Beli bahannya lah? Sekarang Rp35.40 lah Rp35.000 aja? Sampai Rp40.000.000 Padahal dulu 2007 harganya Rp30.000.000 Barunya.. Ya gitu emang kalau motor lama, Gigi Ini udah setara kris bro, kris! Makin lama makin mahal Bang, Cepat Iya, saya gitu Ini yang bikin ini modif Rp100.000.000 apa aja Cuk? Kalau nggak dihitung satu-satu nggak kelihatan, Slim Oh nggak kelihatan? Atau yang paling mahal aja yang.. yang bikin ini.. Mahal banget? Pelek kali ya, pelek ya Pelek, berapa peleknya doang? Rp25.000.000 Rp25.000.000 Pelek mobil aja Rp10.000.000 Ini serius, karena kalau mobil itu wajar, puluhan juta wajar gitu Iya Ini peleknya doang Rp25.000.000 bro, ini saya ngorak atau memang.. Apa yang membuat ini jadi Rp25.000, Pak Seth? Ya satu merek mungkin.. Merek HP ini? Mitsubishi Panasonic nggak apa-apa, kenapa? Itu HRC tuh.. HRC? Kalau sirkuit, sirkuit use only.. Sebenernya buat balap.. Oh, coba kita lihat.. Tuh bacaannya kan ada tuh.. Ini adalah.. Pelek Rp25.000.000 Ini UMR Jogja 3 tahun nih temen-temen ya.. Bannya? Ban standar lah, Rp2.000.000.000 Rp2.000.000.000 ya? Itu nggak standar, Pak Seth? Ban varie Rp200.000.000 dapet, Cok Pelek yang termahal, mesinnya ada yang dirubah nggak kalau dari.. Mesin ada Mesinnya ada? Mesin dalemannya ganti pakai ZX, udah dikorek Ini dalem.. Oh udah dibongkar Ya, porting Aryan Porting Aryan mesin ya Rp20.000.000 juga lah Rp20.000.000, Rp15.000.000, Rp20.000.000 Kita sinematik dulu, sinematik Sinematiknya gitu Kan biasanya transisi gitu Sinematik Saya nonton motor cowoknya, sinematiknya baret baret Sinematik mesin, mesin bro Si.. 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 Pelek-pelek Kita gerak-gerakin aja Oh gitu Oke Itu adalah.. Tapi ada yang nggak bakal nyangka, Slim Kenapa? Ini yang kecil-kecil ini Ini more pos bukan pos? Bukan Titanium Gak ada pos Gak ada SMP pos Kalau ini apa? Ini baut titanium nih Full sampai blok-blok semua ini 12 juta lah 12 juta Jadi.. Kalau diambil sama maling Apa yang membuat ini 12 juta Pak? Ini baut motor GP sebenarnya buat.. Emang orang tau ini baut motor GP? Hah? Enggak Orang nggak tau Pak Seth Cuman ringan Baut biasa itu.. Iya.. Berat tapi nggak kuat Ini ringan tapi.. Maksudnya ini mengurangi berat berapa kilo juga Pak Seth Ya.. Yang mengurangi berat badan ini.. Cucu bukan.. Berenteng jadi kan.. Bukan pake titanium, ini orang.. FYA buat orang Madura juga yang nonton ini Ternyata ada besi jenis baru nih temen-temen Titanium Daripada kita.. Tapi kalau ditimbang emang nggak ada beratnya Makanya.. Tapi ini enteng tapi mahal bro Daripada kita ngorek-ngorek seng ya kan? Hehehehe Cor.. Coran.. Mending ini nih.. Buat temen-temen Madura Yang mau bisnis-bisnis tua Titanium Ini nih.. 12 juta coba ya Ini.. 2 juta 2 juta? Taiga tapi mereknya Taiga Bodoh amat Iya.. Taiga siapa Baksud? Ini merek ini merek.. Siapa Taiga ini bro? Sekarang kalau di 2 tak.. Iya.. Itu udah paling bagus Taiga nih.. Ini 5 juta nih.. Nih.. Ini Taiga.. Nggak ini tutupnya doang? Iya.. Ini nya doang? Iya.. Sama ini nya? Iya sama ini.. Segini nih.. Berapa tadi? 2 juta.. Ini kayaknya ditipu sampe dijual.. Masa ditipu.. Karena pelak 25 wajar ya.. Masa ini doang 2 juta.. Iya.. Oke itu adalah.. Ini 25 pelak.. Ininya.. Ininya 6.. 6 juta? Piringan ini nya.. S**t.. Dulu jaman SMA kita punya.. Tromolinja aja itu udah.. Udah sangar bro.. Ini 6 juta.. Nggak ini.. Tapi.. Sekali lagi karena saya nggak ngerti brand motor.. Iya.. Cuma ini modifnya berarti.. Tapi.. Ini termasuk sangar nggak modifnya? Harganya? Standar lah.. Standar segini.. Pelek ada yang 60.. Ini punya siapa? Ini punya panca.. Punya panca.. Coba kita lihat.. Vario.. Saya tebak ini paling modifnya.. Ini pakai Scott Plate pinggir jalan.. Ya.. 100 ribu.. Pelek.. Sejuta lah pelek.. Dromol.. 2 juta.. Paling 5 juta lah.. Iya.. Berapa ini? Modifnya? Modifnya 150 ribu ini.. Lebih mahal dari Ninja.. Matic tuh lebih mahal perintilannya.. Nggak ente ngerti motor apa ditipu sih Baksat? Kagak.. Apa yang ngumpuk.. Itu 100 ribu.. Oke lah.. Ini 150 ribu.. Apa aja Baksat? Ya kayak gini-gini kan 2 juta nih.. Ini titanium tadi? Iya.. Gini-gini.. Ini.. Ini Brembo Slim.. Kalau udah.. Di motor kalau udah Brembo ya.. Brembo mah stiker doang tuh ada.. Enggak ini tuh.. Lihat tuh.. Nggak bisa diklet nih.. Ada bendera Itali lah.. Asli.. Bendera Itali.. Ini yang mahal ini Baksat.. Ini bendera Itali.. Bukan stiker.. Tuh.. Coba kita lihat dari.. Cinematic Band nih.. Cinematic dulu.. Ini bagus sih.. Ini.. Ini mahal nggak Cuk? Apa? Nah ini justru nggak terlalu mahal nih.. Yang bagus-bagus begini malah.. Ya.. Nggak mahal ya.. Makanya kan sebenernya apa-apa nggak harus mahal.. Sehingga yang penting cocok.. Nah kalau itu memang cocoknya di yang mahal.. Enggak itu ngomong apa-apa nggak harus mahal.. Inti itu aja seratus.. Karena.. Mau ngomong kasar ada anaknya tuh.. Udah jangan bilang momi ya.. Oke sebelum kita lanjut.. Saya lupa tadi.. Bawa nggak ya Stenka tadi? Nah Stenka bawa.. Kita.. Karena kalau belum bayar kita akan cepuin ke.. Polsek tersepat deh.. Reviewer aneh ngecek Stenka.. Reviewer.. Kita lihat pajaknya.. Oh bukan.. Banyak sih lo Stenka.. Banyak Stenka nya bro.. Coba kita lihat.. Nah.. Ya bener.. Coba kita lihat ya.. Pajaknya Rp 500.000? Pajaknya Rp 400an nah ini.. Rp 500an ya.. Oke ini.. Motor tahun 2007.. 2007.. Warna aslinya orange.. Nah yang bikin mahal ini asli orange.. Stenka.. Masa warna langka.. Karena rata-rata Ninja hijau.. Iya 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 iya.. Oh iya jarang ya baru orange ya.. Jarang jarang.. Ini 150cc berarti ya.. Iya.. Masih panjang sampai 2025.. Oke lolos.. Motor pertama.. Alhamdulillah.. Karena Anda Bangsat kalau 100 juta modif nggak bayar pajak Bangsat.. Iya.. Aman 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 aman.. Oke ini bukan bukan.. Ini punyanya panca ya.. Ini punya panca.. Tapi ini jujur bro.. Yang paling mahalnya apa ya.. Yang membuat ini selain titanium.. Saya udah tau ya.. Titanium tadi.. Kecil-kecil aja 12 juta.. Apalagi yang beginian ya Pak.. Sebenernya yang.. Ya apa yang membuat mahal? Secara mahal tuh.. Ya paling.. Kalau ini sih mesin sih ini.. Kayaknya.. Mesinnya dirubah berarti ya.. Ya mesin dirubah lumayan mahal.. Dan karbon ini.. Kayaknya ini karbon.. Karbon asli Jok ini Jok.. Karbon asli.. Karbon sendiri lah kalau ini.. Oh.. Kan kita terima karbon.. Karbon.. Iya.. Panca.. Karbon.. Oh.. Jadi buat teman-teman.. Ini bisa di custom karbon disini.. Ya.. Tuh.. Coba kita lihat detail ini ya.. Ya.. Ini ada tambahan.. Ini memang vario yang baru emang ada begininya nggak ya.. Nah ini kita ganti.. Tambahan ya.. Ya.. Coba kita lihat layarnya.. Wiss.. Halo.. Halo.. Itu 50 juta nya Halo tadi doang.. Halo.. Wiss.. Itu bunyi apa Cuk ini Cuk? Ini bunyi kipas.. Semua mesin kanan ini mesinnya udah gede.. Wiss.. Suaranya kayak.. Coba coba.. Nggak kayak.. Karni yang biasa.. Tidak berisik.. Tidak berisik.. Tidak berisik.. Tidak berisik.. Gak apa-apa.. Tadi Rizmo cerita katanya.. Pas hari Minggu dia geber-geber.. Hehehe.. Ya.. Ya karena saya yang salah.. Kan ada yang lagi ibadah.. Itu berisik.. Tidak berisik.. Tidak.. Karena kan ini opening hari Minggu.. Oke.. Mungkin semua siap dari Sensi.. Iya.. Terus.. Astaga saya lupa ada yang ibadah.. Terus akhirnya saya.. Diam ya.. Kita hargai yang ibadah.. Gitu.. Tapi itu untuk pertama kalinya orang Kristen ngomel ke kita ya.. Hehehe.. Enggak.. Ini adalah motor harian Rizmo.. Ya ini motor harian nih.. Ini.. Ini berarti N-Max BCC ya.. X-Max.. X-Max ya.. X-Max.. X-Max ini Yamaha.. Yamaha.. X-Max.. Ini.. Modifnya habis berapa Cuk? 100.. 100.. 110 sih.. 100.. Soalnya aku semua aku hitungin tuh.. Jadi.. Ya gitulah.. Ini yang mahal bikin marmernya di sini.. Iya.. Dan modifan itu kalau dijual nggak ada harganya tuh.. Orang tahunya ya motor X-Max.. Oh.. Makanya kalau main di otomotif ya.. Jadi ini dijual nggak akan seharga modifnya ya? Nggak akan.. Oh.. Lebih mahal dari motor yang lain.. Cuman nggak akan seharga modif gitu.. Iya.. Oke.. Kita lihat.. Ini habis 110 juta.. Iya.. Ini.. Ini kenapa 2 ini lebay sih Cuk? Minyak rem satu.. Ya kan remnya 2.. Ini kan depan belakang dis.. Harus masing-masing ada minyak remnya ya? Iya.. Masing-masing ada minyak remnya 1.. Agak lebay sih ini ada 2 ya? Enggak.. Dan remnya Brembo lagi-lagi Brembo.. Ada Italy nya.. Karena.. Ini.. Apa namanya.. Udah paling enak.. Ini.. Karena kan bukan gaya-gayaan Cuk.. Rem kan buat safety.. Iya sih.. Buat safety.. Katanya harus Brembo juga.. Ya merek lain berhenti sih berhenti.. Cuman ada yang lebih safety.. Kita pakai yang lebih safety gitu.. Karena harga menentukan kualitas.. Bukan.. Kalau rem.. Ininya kan bisa yang lain yang murah.. Remnya bisa Brembo.. Ininya bisa yang lain gitu.. Ya tuh.. Enggak ini lah.. Enggak.. Sinkron kebanting gitu.. Enggak emang.. Ngaruh.. Boros.. Borosan.. Ngaruh.. Coba kita lihat sini.. Ini apa Cuk? Pencetan apa Cuk? Ini lampu.. Lampunya bisa di setting dari HP kalau ini.. Wish.. Jadi setting lampu dari HP.. Connect HP.. Ini buat HP coba.. Bisa ganti-ganti warna.. Buat HP.. Hah? Oh ini LED gini.. Maksudnya LED.. Buat gini.. Coba aja dia kalau modif nggak bisa jelasin buat HP.. Tak omelin.. Tapi.. Enggak kadang.. Kalau rem oke lah mahal karena safety.. Ini lampu buat HP coba.. Ya karena.. Ada yang jual lampu 15 juta.. Ya udah ganti gitu.. Lampu 15 juta.. Tapi nge-release terus nih bener nih capek kerja nih gitu.. Begitu.. Pasang part apa gitu.. Kayaknya happy gitu.. Yes.. Duit.. Ya.. Namanya hobi.. Iya iya iya.. Gimana ya.. Jadi kelaparan dikit.. Nyalain lampu ya.. Iya juga.. Lampu mana Cuk? Coba.. Coba dinyalain mobilnya.. Motor ini.. Apa ini? Ini adalah lampu yang menghibur Rizmo ya.. Kita.. Konekin dulu ya.. Oke.. Nanti kita akan test drive.. Konek dulu bentar.. Scan lagi scan.. Hei.. Scan dulu guys.. Coba coba tunjukin.. Scan.. Hei.. Kalo.. Udah connect belum ya.. Hei.. Hei.. Berubah Slim.. Berubah.. Tuh.. 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 Mereka.. Tuh.. ada, naik cc dari berapa ke berapa? dari dua setengah ke tiga ratus, tiga ratus sekian lah berapa juta? naikin 50 cc? 15 juta mending nanti beli motor lagi karena kan mesin sama kirian nggak? mesin sama CVT-nya naikin 50 cc, 15 juta ya STNK-nya dulu, ini udah bayar pajak apa belum? STNK ini ada, ini ada sekarang kita konten bekerja sama dengan Sri Mulyani tuh dibuka ya kalau nggak ada namanya motor nggak dipakai kotor bodong dong, kita lihat X-Max Rizky Ananta Putra Rizky Ananta Putra tahun 2023 warna abu-abu pajaknya oh ini karena baru beli dia itu kita nggak 7 juta karena ini pajak baru pajak baru bahan bakar bensin cc 250 platnya mati enggak belum ada setahun motor ini gimana udah mati ditetapkan tanggal belum mas tau lu udah mati belum 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 orang pajaknya ngaco nih mas nyari duit ya mas nyari duit ya mas nyari kesalahan berlaku sampai 2008 aman lolos oke itu udah motor X-Max ini motor harian ya ini ada motor Rizky Ananta Putra yang selanjutnya Rx King Rx King Rx King tahun ini pasti lah 80an ya Rx King ya Rx King ya 2001 2001 2001 ini modifnya ini kayaknya minimalis paling 3 juta lah modifnya bang eh shocknya aja ini nya aja 51 baru shocknya bang ini enggak ditipu bang ini bang beli 15 juta bang apa enggak ditipu ya dia ya saya takut jadi gendam bang wah lu kalau lihat motor dia lebih parah lebih parah ya wajar kalau abangnya kalau abangnya meyakinkan tampangnya karena Cina ini habis berapa Cuk modif Cuk ya segitu juga lah seratusan seratusan dan ini harganya enggak bisa dinilai Cuk kalau ini karena ini motor satu motor tua iya 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 terus dengan kondisi seperti ini gitu-gitu jarang aja gitu motor Rx King kondisinya kayak gini kondisinya mulus ya berarti ini ininya tetap Cuk enggak dirubah Cuk enggak mesinnya masih ori semua ya dalemannya dirubah dalemannya dirubah agak seneng kenceng kalau saya iya enak motor oke 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 ini berarti abis 100 juta juga ini adalah motor paling mahal Rizpo ya ini harganya berapa dulu? harganya belinya ini ninja apa nih? ini Kawasaki Z900 Z900 CC 900 CC berarti 900 CC belinya berapa? harga harga belinya 250 250 250 modifnya habis? 250 juga hampir 300 ini orang ngerti dagang saya ngerti kenapa kenapa yang dia beli motor 250 ya modifnya 250 Cuk ini kan ninja ninja udah bagus apa yang di modif? kenal pot ini kenal pot 25 coba kita lihat kenal pot 25 mau lihat atau mau denger? boleh boleh denger hitung-hitungannya gak sekolah dia boleh tapi ini bunyinya sih mewah sih saya takuin bunyinya itu kenceng bukan kenceng-kenceng bukan yang bobokan biasa gitu kenceng tapi clean malah kayak mobil Cuk ya? iya 25 juta ya 900 sama kayak Aila CC nya ya kayak Aila ya bedanya gak ada stiker happy family nya coba cobain slim boleh nanti kita akan coba apalagi selain kenal pot 25 juta yang mahal apalagi iya kayak online gini ini apa? kenal shockbreaker ok shockbreaker pelek diganti juga berarti? pelek belum nih agak mahal anjir dia 250 juta aja gak? ini untuk pelek loh bro peleknya standar ini soalnya kalau mau ganti ini kalau nggak OZ rotobox rotobox harganya 80 peleknya doang OZ itu 6 padahal ini udah bagus sih gak usah diganti bro iya oke kalau gitu kita akan test drive motor Rizmo yang yang XMAX saja XMAX dulu ya XMAX berdua nabrak bro oh iya emang beda ya mesinnya ya nggak merasa lah begini loh pakem pakem hahaha rem berapa? rem bu harganya? ini kalau set ini emang itu udah 30 juta 30 juta kita tes rem lagi nih saya akan tabrak mobil saya sendiri nih ayah 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 motor motor tenaga terbesar yang pernah saya naikin ya soalnya di rumah saya adanya Scoopy coba adanya Scoopy doang Scoopy putih oke emang beda sih cu dia pantas sih kalau konten MotoVlog MotoVlog itu pada nggak bisa pelan pak karena dia secara secara kita ini aneh aneh panas coba adanya coba adanya coba adanya nanti aku udah pantas cu kalau konten MotoVlog itu pada ngebut-ngebut dan ini kalau dibawah pelan panas mesinnya ngebut-ngebut apa? kalau apa? dibawah pelan panas makanya kan ada menjalan udah lama harus kuat gara ngejadi dia oh jadi bukan sombong itu ya? bukan sombong oke sama gebir orang orangnya gebir-gebir karena di buat ngerilis mesinnya nih abis ngebir set dia muter jadi adem jadi bukan sombong itu ya? iya karena kalau puterannya pelan kayak radiaternya panas oh jadi emang harus dikeluarin tenaganya sorry buat wang kuat bukan sombong buat konten MotoVlog saya salah paham selama ini jadi anda ngebut-ngebut bukan karena sombong bukan membayang karena takut rusak mesinnya ya kan? oke kalau gitu Pak Arismo makasih banyak sudah ngasih lihat tempat ngasih koleksi motornya buat test drive juga dan buat temen-temen jangan lupa kalau mau coating kalau juga disini bisa apa aja berarti? repaint repaint detailing detailing dan carbon seperti ini contohnya temen-temen ya ini bodi aerox ini bodi aerox ini lagi dalam pengerjaan salah satu hasil dari Panca Gerets langsung aja di Ciledug ada di Gading Serpong ada instagramnya disini nih Panca Gerets di bawah dateng ada diskon? ada ada selalu semena-mena semena-mena usaha orang bilang aja ada diskon makanya kenalan dulu ya kenalan dulu lama kenal ya 2 bulan anda gak usah ngapa-ngapain dateng aja dulu dateng udah sampe kenal baru udah klap baru udah klap baru baru modif ya baru bisa repaint bisa detailing bisa carbon bisa modif juga gak kalau disini? bisa makanya Panca Gerets kan one stock garage oke iya iya kita kas lah mau modif juga tapi siapin go kocek tergantung loh kalau dia pakenya oke jadi oh jadi masih ada mau yang premium apa yang middle ada yang bawah iya yang murah juga ada oke kalau X-Max nih orang mau misalnya subscriber saya kayaknya 80 juta gak gak sanggup sih kayaknya punya 5 juta mau apa di modif apa ya kalau 5 juta X-Max 5 juta ya ya udah pake reman aja dulu paling aman karena sebelum yang lain-lain usahakan remnya oke 5 juta itu di jaman SMA itu udah kalah kepala sekolah dah 5 juta juga RCB pakai RCB 5 juta rem doang mbak dan itu bukan Brembo gak ada Itali nya gak ada bendera Israel paling kandungan kalau 5 juta mau pake Brembo cuma handle nya tetep gak bisa berhenti karena gak ada bawahnya gak bisa berhenti kosong kan iya anda memang dapet bendera Itali tapi bawahnya gak ada tromol lah gak ada tromolnya oke kalau gitu sampai ketemu di Tretan Otomotif selanjutnya terima kasih